Gerindra pertanyakan sosok penyebar video Prabowo sebut, Endasmu Etik, padahal di acara internal. Pihak Partai Gerindra turut menyoroti terkait dengan beredarnya video pidato calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengucapkan kata-kata, Endasmu Etik, di Rakornas Gerindra. Adapun Rakornas Gerindra itu berlangsung pada Jumat, 15 Desember 2023, sore. Dilansir dari Tribun News, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kaget video bisa tersebar. Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa video tersebut bukan dari pihak Partai Gerindra. Ia menyebut jika pihaknya tak bisa mengontrol semua orang yang hadir. Ya saya juga bingung ya, dan saya rasa itu bukan dari pihak kami. Jadi memang belakangan itu setiap acara itu pasti ada selalu yang kemudian, apa ya, masuk ke dalam dan kita susah ngontrol juga di antara semua para peserta itu, kata Dasko saat ditemui usai acara konsolidasi relawan posko pemilih Prabowo Gibrandi Singh, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16 Desember 2023. Menurut Dasko, apa yang diucapkan Prabowo itu hanya merupakan candaan biasa saja ketika acara forum internal partai. Itu video internal yang kemudian biasa kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka, Beber Dasko. Dasko mengakui bahwa setiap acara forum internal partai sudah terbiasa terlontar candaan-candaan terbuka. Oleh karena itu, Dasko memastikan bahwa kata, Endasmo etik, diucapkan bukan untuk menghina calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan. Ya kami biasa kalau internal itu bercanda itu biasa. Eje kan? Enggak ada. Kita itu biasa bercanda-canda. Terbuka? Tuh enggak ada jaim-jaim, jaga imej. Kalau di internal, ucapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.